Jadi kalau semangatnya sudah seperti itu, maka kita yakin bahwa yang namanya Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara IKN ini setelah sekian lama dengan proses yang ada, mulai dari zaman Bapak Presiden Soekarno, kemudian berlanjut sampai dengan Presiden-Presiden berikutnya, sampai dengan Pak SBY, dan terakhir oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu diwujudkan. Dan setelah ini dicanangkan, setelah ini dimasukkan di dalam undang-undang, maka tugas bagi kita semua adalah untuk kemudian menindaklanjuti dan menyukseskan proses perjalanan pembangunan IKN, karena ini adalah pertaruan kita, pertaruan bangsa kita, dan juga pertaruan generasi sekarang dan yang akan datang untuk betul-betul bisa membawa maju, membawa lompatan bagaimana kita menggeser dari yang namanya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, dan itu kuncinya apabila IKN ini bisa dibangun dan berjalan sukses.